Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang mengenai error ajan kembali ya Cuman disini ini kasusnya itu hanya dalam proses sampai berbulan-bulan Jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti ini Pas kalian pengajuan monetisasi Di langkah 2 itu hanya ada tulisan dalam proses Ini berbulan-bulan tidak berubah, hanya seperti ini ya Itu untuk langkah-langkahnya kalian persiapkan KTP kalian Kalian tulis dulu di catatan HP ya Nah jadi untuk nama dan alamat kalian tulis seperti ini Setelah kalian persiapkan untuk nama dan alamat lengkap kalian Kalian masuk saja di akun ajan kalian Kayak ini ya login ajan Cuman disini ini untuk akun Google-nya itu kalian harus ingat Waktu kalian bikin ajan yang dulu Itu ada di akun Google yang mana Jadi disini untuk akun Google ini harus sinkron ya Barulah kita bisa login ke ajan Dan ntar kita akan dibawa di tampilan seperti ini ya Tambahkan akun pembayaran Kalau kita cek di bagian pembayaran Kita klik saja tambahkan Jadi disini kita masukkan Nama dan alamat KTP kita Jadi kita masukkan lengkapnya seperti ini ya Setelah kita masukkan lengkap Kita klik saja kirim Disini kan pasti ada tulisan Kami sedang meninjau info Anda Nah Disini kalau kita cek di bagian beranda Ini kan ada ajan untuk YouTube Dan disini ada beranda Disini kita juga bisa masukkan informasi ini ya Jadi yang di beranda ini kita masukkan alamatnya Seperti alamat yang tadi Harus sama persis Seperti ini ya Lalu kita klik kirim Dan ntar disini akan Kami telah mendapatkan info Anda Setelah itu kita buka saja untuk payment Nah jadi di payment ini kita juga isi alamatnya Seperti yang kita masukkan di awal tadi ya Yang penting intinya Kalian itu harus ingat Misalnya di hp kalian Ada beberapa akun google yang kalian miliki Dan misal di atas ini Akun google ini Yang kalian hapus adsense nya Jadi disini harus sinkron dulu Baru kalian aktifkan ulang di akun google yang ini ya Untuk adsense Dan disisanya ini Kalian hapus semua Jadi yang di akun google utama ini Yang kalian ingat Kalau kalian pernah daftar adsense disini Kalian aktifkan saja di satu akun google ini Untuk adsense Yang lain kalian hapus Untuk adsense Bukan akunnya ya Jadi intinya Kalau kalian sudah mengaktifkan Cuman di satu akun google ini Untuk akun adsense Payment Itu harus sama persis Entah secara otomatis Yang tadinya cuman dalam proses Disini sudah ada tulisan perbaiki di adsense Dan ubah pengalitan Cuman statusnya error ya Disini jangan khawatir Disini kalian sediakan saja Adsense for youtube aktif Atau mungkin Kalian sudah mempunyai adsense for youtube aktif Adsense for youtube aktif itu seperti ini ya Jadi untuk adsense for youtube Disini tampilannya seperti ini Ini yang sudah aktif Kalau kalian sudah mempunyai adsense for youtube aktif ini Yang tadinya disitu dalam proses dan error Kalian bisa ganti ke adsense for youtube yang aktif Seperti ini ya Jadi disini Kalian masukkan adsense for youtube aktif itu Di browser kalian Jadi disini Ntar kalau kita klik ubah pengaitan Klik lanjutkan Di sini kita pilih Kita sudah mempunyai akun adsense Nah yang atas ini ya Setelah itu kita klik lanjutkan Dan ntar kita akan dibawa di tampilan akun google Jadi yang atas ini akun google kita yang Dalam proses tadi ya Lalu kita perbaiki Sehingga ada tulisan ubah pengaitan Cuman kita tidak usah pilih di akun google yang ini Kita pilih saja di akun google yang ada adsense for youtube aktif Kita pilih saja disini Setelah itu kita selok ke atas Lalu klik setuju pengaitan Disini kita tidak usah alihkan Ntar kita akan dialihkan di host Youtube studio ya Nah secara otomatis disini selesai Cuman untuk Akun adsense yang kita isi tadi disini Kita hapus Untuk menghapus adsense dan payment Ada di video saya ya Jadi intinya kalau kita cuma dalam proses Kita ganti saja ke adsense for youtube aktif Dan ke depan itu kita bisa ubah alamatnya ya Untuk akun adsense nya Ya semoga di cara sederhana ini Bisa membantu untuk teman-teman semuanya Intinya untuk teman-teman tetap sepangat jangan tumbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih